Halo para tetangga, sekarang aku berada di pameran Attack on Titan final episode yang diadakan di AKR Tower Jakarta. Aku bakal beri sedikit gambaran buat kamu yang nantinya bakal kesini. Disini kamu akan kilas balik ya, cerita Attack on Titan dimulai dari awal hingga episode terakhir yang akan tayang mungkin pada musim gugur tahun ini. Jadi, pada galeri awal kamu akan diperlihatkan tentang detail-detail yang ada di cerita Attack on Titan. Seperti Ape to Titan, Pulau Paradis, hingga peralatan perang seperti 3D Manoeuvre Gear. Masuk sisi berikutnya, kamu akan dihadapkan pada dua pintu. Merah menggambarkan kamu melihat Attack on Titan dari sudut pandang orang di dalam dinding Maria, sedangkan biru menggambarkan sudut pandang orang yang menyerang dinding Maria. Pameran karya ini berisi berbagai lembar komik hasil tangan langsung dari sang autor, Hajime Isiyama. Lengkap dengan poin lembar, lembar manga, serta tulis tangan dialap oleh Bang Hajime menggunakan pensil. Sesi ini berfokus kepada penyerahan pertama dari dinding Maria. Lalu kita pun diperkenalkan dengan 9 Titan utama. Seperti Armor Titan, Kolosal Titan, Attack Titan, Female Titan, Jal Titan, Card Titan, Warhammer Titan, Beast Titan, yang terakhir ada The Founding Titan. Pak Sopir, pelan-pelan, ada Kolosal Titan. Masuk ke sesi berikutnya, diperlihatkan pengalaman sinematik penyerangan Titan pertama, di mana ada pertarungan antara Eren dan juga Armor Titan, Reynard. Ini berlangsung sekitar 10 menit, jadi jangan dilewatkan. Di belakangnya juga tertera replika benda-benda yang ada di anime, seperti cincin prajurit Marley untuk membuat prajurit berubah menjadi Titan, kunci basement milik Eren, jubah prajurit tim penyidik, buku yang ditulis dengan bahasa Eldian, dan Scarf Mikasa. Di sesi berikutnya, akan memperkenalkan berbagai karakter yang ada di anime, mulai dari yang utama seperti Eren, Mikasa, Armin, hingga karakter pendukung lainnya. Panel berikutnya ada ruangan kecil yang berisi 15 menit video interview Babang Hajime yang membahas seputar Attack on Titan. Di sekitar linding tersebut, tersebar juga berbagai pen ya, atau istilahnya sketsa kasar dari komik Attack on Titan, yang biasanya dikirim kepada editor sebelum hasilnya diselesaikan. Sisi terakhir ini juga tidak boleh dilewatkan. Ada anime screening yang berupa recap anime Attack on Titan dari episode 1 hingga akhir dalam waktu kurang lebih 30 menit. Kalian wajib nonton ya, karena ini seru banget. Serasa mengulang kembali pengalaman sebelum menonton final episodenya nanti. Jika kamu sudah selesai dengan semua sisi-nya, kamu bisa membeli berbagai merchandise bertema Attack on Titan secara langsung. Ada juga kaosnya yang tersedia dalam warna hitam dan juga putih. Buat kamu yang ingin masuk, pameran ini berlangsung mulai dari tanggal 17 Juni hingga 22 Oktober 2023. Dengan harga Rp150.000 untuk pelajar, Rp200.000 untuk orang dewasa, dan Rp500.000 season pass yang berlaku selama 1 bulan dengan maksimal 3 kali masuk. Sesak, geyo, sesak, geyo. Full POV-nya akan menyusul ya di Youtube. Thank you semua. Terima kasih sudah menonton!